Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kelas tiga Kelas empat Kelas lima Kelas enam Terima kasih 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Oke, langsung diambil Teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng Coba Teman-teman Bilang, satu, dua, tiga Angkat suaranya Tak ada musuh, tak ada lawan Semua saling sayang dengan teman Tidak ejek-ejekkan, tidak putu-pukulan Saling saling dan sayang dengan teman Tidak ejek-ejekkan, tidak putu-pukulan Saling tolong dan sayang dengan teman Teman-teman, terima kasih Yang suka menolong anak-tangan Yang suka menyayangi temannya Oke, baik Baik, teman-teman Sekarang kita akan dengarkan Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rijam Selaku ayah dari Almira Tapi semuanya harus diam dulu Diam dulu semuanya Kemudian Hidang-hidang Hidang-hidang Stop Sampai akhir seperti ini bisa? Tidak Terima kasih Anak-anak sholih dan sholihah Kepada Pak Rijam Dengan sekolah mati Bersilahkan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Dengan ucapan Alhamdulillahi robbil alamin Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya hormati Ibu kepala sekolah SD Selaturahim Yang saya hormati Para guru Ibu dan bapak Yang saya hormati dan Saya banggakan Rekan-rekan Jamiah Walidain SD SIS Juga Koordinator kelas Yang hadir Anak-anakku Adik-adik Siswa SD SIS Yang sama berbahagia Semuanya sehat? Sehat Udah pada sarapan? Ya Kalau yang belum Mintain wali kelasnya jajan Dikanti Tapi nanti yang bayar Ibu kepala sekolah Kalau gak ada Ada Bendahara Jamiah Nanti bayar Bendahara Jamiah Itu mamanya Kakak Aski Ya Hari ini kita mau Saling mendengarkan Tentang Buli Teman-teman Siapa yang punya Cita-cita Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi dokter Ini mau jadi apa? Apa? Apa mau jadi apa? Polisi Ada saingannya Papa Aski Polisi Ya Pasti semuanya punya Cita-cita ya Mau jadi pemimpin bola? Mau jadi Ronaldo Oke Oke Semuanya pasti punya Cita-cita Nah sekarang pertanyaannya Nah sekarang pertanyaannya Kalau mau jadi polisi Mau jadi dokter Mau jadi Sepat bola Kira-kira syaratnya apa? Apa? Syaratnya Satu Harus Pinter dulu Makanya belajar yang rajin Kedua Harus sehat Belajar Harus sehat Nah Untuk sehat nih Kita gak boleh Melakukan sesuatu yang Berlebihan Baik Kepada diri sendiri Maupun kepada teman-teman Tidak saling menyakiti Gitu ya Ada istilah Tidak Kenal Tidak Apa istilahnya? Tidak kenal Tidak Kita ubah Tidak kenal Tidak asik Ya Tidak kenal Tidak asik Harus kenal dulu Nah sekarang kita coba Sekedar Ini orang ini Ini orang ini Mirip ya? Iya Mirip Namanya ini Rijal Ginda di kota Pekerjaannya Dosen Dan Mau jadi dosen? Mantap Gitu dong Nanti sama tuh Amalnya kayak ibu bapak guru Amalnya panjang Ya Karena Membuat orang Mau jadi pinter Ya Kemudian Sekolah Sama juga Papanya Amira Pernah SD juga nih Kayak begini SD-nya di Ambon Di Maluku Tau provinsi Maluku? Tau Di mana itu? Di Indonesia Indonesia mana? Indonesia 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 Timur Kemudian SMP-nya Pindah Dari Ambon Ke Ternate SMA-nya Di Ternate S1 Fakultas Hukumnya Di Universitas Hairun S2 Magister Hukumnya Di Universitas Hasanuddin Di Makasar Kemudian S3 Dokter Hukumnya Di Universitas Hasanuddin Di Makasar Siapa yang Pengen jadi dokter? Ada yang pengen jadi dokter kok? Nah Tuh Harus jadi dokter Ya Tidak susah Kalau jadi dokter Derajannya semakin tinggi Mana Aski? Mana Aski? Aski mau jadi dokter gak? Gak Tau Aski mau jadi dokter Kemudian Jejak organisasi Yang bisa ditulis Pertama Di SMP itu Jadi sekretaris OSIS Di SMP Kemudian di SMA itu Jadi ketua OSIS Kemudian di mahasiswa itu Jadi ketua Dewan Prohil mahasiswa Kemudian Nah siapa yang disini pramuka? Ada pramuka disini? Nah Sama kita berarti Di SMA Ketua Dewan Ambalan Pramuka Penegak Kemudian di mahasiswa Ketua Dewan Rancana Pramuka Pandega Kemudian Pernah Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Saya Indonesia Kemudian Wakil Ketua Regensi Jenderal Hukum Di Kuartir Daerah Maluku Utara Wakil Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Ada yang tahu Kuartir Nasional Gerakan Pramuka? Yang anak pramuka Tahu gak? Tahu Apa? Aku tahu Kuartir Nas Tahu? Dengar? Kuartir Nas Itu Organisasi Pengelola Pramuka Se-Indonesia Ya Di Jakarta Kemudian yang sekarang Diberi Amanah Untuk jadi Ketua Jamiah Jadi ya Nah sekarang Kita mau Ini nih Kira-kira Tadi Nyanyian yang tadi Nyanyian yang tadi Yang udah dipimpin Ada hubungannya Enggak nih Kira-kira Bener gak? Jangan Menyakiti Jika tidak Ingin Tersakiti Bener gak? Bener Bener Kalau gak ingin Disakiti Jangan menyakiti Jangan iseng Kan Biasanya tuh Kalau orang iseng Nanti direpon Dibalas Sakit juga Makanya Supaya Tidak tersakiti Jangan Menyakiti Kemudian Menyanyangilah Jika ingin Disayang Kalau pengen Teman-teman sayang Harus Menyanyi juga Teman-teman Bener gak? Bener ya? Benar Nah Ini yang penting Karena kita semua Bersahabat Bersahabatan Bukan tentang Siapa Dan berapa lama Saling kenal Maksudnya Bukan karena Kita 6 tahun Disini Sekolah Sama-sama Bukan karena Tentang Kita main Bareng-bareng Bukan tentang Kita Belajar Bareng-bareng Bukan saja Tentang itu Tapi Tentang kita Yang berjalan Bersama Saling mengingatkan Ya Dalam kebaikan Juga merasakan Akan sakit Dan bahagia Maksudnya Ketika teman Melakukan hal yang salah Ingatkan Jangan Itu tidak baik Itu namanya Persahabatan yang Benar Jadi bukan Cuma sama-sama saja Oke Sekarang kita mau Masuk ke materinya Kira-kira Apa yang Tidak baik Di sekolah Siapa yang tahu Perbuatan apa Yang tidak baik Di sekolah Apa 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 yang tidak baik Yang tidak baik Memang berapa Yang tidak baik Memang berapa Teman Siapa lagi Mana kelas 1 Apa Tidak boleh Oh tidak boleh Menendal Kelas 6 Kelas 6 Apa Parilanku yang tidak baik Di sekolah Kapasar Apa Nah Pembulian Ini nilainya 100 Kapasar Kamu apa Menghina Ya Menghina Yang tadi dibilang itu 1 2 3 itu Semuanya ke Jawabannya Kakak Rapasa Bullying Nah kita boleh Lihat nih Perilaku yang Tidak baik Di sekolah itu Apa ya Satu Bullying Kedua Kekerasan Bullying sama Kekerasan Sama enggak Sama Nah nanti kita Lihat Sama enggak Antara Bullying Dengan kekerasan Wah Sini Aca Aca sini Aca Sini Bullying apa Bullying Kalau bullying apa Kalau kekerasan apa Kebullyingnya itu Sampai orangnya Kedua Sampai kamu Kedua Oke Itu Anak kelas 2 Sudah tahu Bayangkan Pinter enggak Wali kelasnya Bangka nih Siapa wali kelasnya Perlu dapat hadiah Bu siapa Burying Yang mana Burying Kayaknya Perlu dapat hadiah Kelas 2 Pinter Ini Aca Nah sekarang Kita lihat Antara Bullying Dengan kekerasan Sama enggak Kita lihat Nah Setelah Belajari Belajari Bullying itu Nih Bullying Diambil Diar kata Bull Dalam bahasa Inggris Artinya Banteng Tahu Banteng Tahu Banteng Banteng itu Hewan yang Merasa dirinya Paling kuat Apapun Digerudung Bung Apapunnya Dilihat Langsung Ditabrak Bung Nah Diserudut Iya Makanya Orang yang Merasa diri Seperti ini Kuat Kecenderungannya Adalah melakukan Tindakan Intimidasi Penindasan Tetapi Dilakukan Secara Sengaja Harus dilakukan Secara Sengaja Dilakukan Berulang Dari orang Lebih kuat Dengan tujuan Untuk Menyakiti Jadi Intinya Bullying itu Adalah Tindakan Intimidasi Penindasan Secara Sengaja Yang dilakukan Berulang Kali Maksudnya Apa Hari ini Iseng Cubit Ntar Besok Lagi Lihat Cubit Lagi Terus Nanti Ketiga Lagi Cubit Lagi Itu Berulang Kali Namanya Intimidasi Membuat Orang Tersakiti Itu ya Apa Bedanya Dengan Kekerasan Nah Mana tadi Ibu dosen Mana yang tadi Ibu dosen tadi Yang tadi Mau jadi dosen Mana Nah Itu ibu dosen Kelas 6 Siapa namanya Siapa Naura Naura Mau jadi dosen Kalau kekerasan Itu apa Nah kekerasan Itu lebih Keras Dari yang disebut Dengan Bullying Kekerasan Itu lebih Kuat Perlakunya Perbuatan Yang dilakukan Dengan keras Yang menyebabkan Orang Tidak Berdaya Orang Cidera Atau Akhirnya Death You know That Mati Kalau orang Mati Ada Akibat Hukumnya Enggak Ada Kita bisa Dihukum Nah Sekarang Kita mau Lihat nih Apa Saja Yang masuk Kategori Bullying Nanti Adek-ade Teman-teman Lihat ya Nanti bisa Diingat-ingat Kok saya Pernah bikin Ini enggak Saya pernah Kena Gini enggak Yang pertama Ada yang Namanya Kontak Fisik Langsung Maksudnya Apa Segala Perbuatan Berhubungan Langsung Dengan Diri Kita Mulai Dari Kepala Sampai Kaki Yang berhubungan Langsung Dengan Tubuh Kita Itu Namanya Bullying Pada Kontak Fisik Langsung Apa Saja Satu Kita Lihat Memukul Nih Lihat ya Nanti Ada Peragaannya Memukul Mana Tuh Teman-teman Ada Yang Mau Peragaan Nih Tolong Perhatikan Bayangkan Langsung Artisnya Dari Jangan Tak Pusat Datang Ini Yang Pertama Bullying Itu Kategorinya Yang Fisik Itu Memukul Kau Mau Mukul Coba Nih Bu Guru Langsung Contohkan Mukul Gimana Sih Jangan Ditiru Cuman Dipahami Aja Nah Itu Namanya Pukul Bukan Yang Begini Bukan Yang Bukan Pukul Itu Begini Bukan Yang Begini F Bukan Pukul Gitu Itu Yang Pertama Ada Yang Pernah Memukul Teman Jujur 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 Ada Yang Pernah Memukul Teman Disini Jangan Kan Gak Koleh Pukul Teman Janganlah Yang Kedua Menendang Menendang Kalau Menendang Ini Diperagai Sama Ibu Guru Pendang Eh Ini Bukan Atlet Karate Ini Bukan Atlet Karate Tapi Pendang Dalam Pengertian Yang Tidak Baik Siapa Yang Pernah Tendang Teman Siapa Yang Pernah Tendang Teman Jangan Menendang Perkuatan Yang Tidak Baik Kemudian Yang Ketiga Mendorong Nih Mendorong Lagi Jalan Jalan Terus Tiba Tiba Tersungkur Jatuh Nih Siapa Yang Pernah Mendorong Teman Jangan Mendorong Perkuatan Yang Juga Tidak Baik Berikutnya Adalah Menggigit Menggigit Tuh Orang Angkat tangannya Tuh Segigit Lagi duduk Santai Tiba-tiba Punggungnya Digigit Itu Tidak Boleh Yang Berikut Mencubit Tau Cubit Jangan Jangan Cubit Tidak Boleh Menjambah Eh Jangan Dicontohin Disini Eh Bentar Bentar Nanti Bu Guru Aja Yang Contohin Mendampak Ya Nah Kayak Begitu Kemudian Mencakar Cakar Badannya Mukanya Dicakar Yang Berikut Mengunci Dalam Ruangan Siapa Yang Pernah Iseng Temannya Lagi Di Toilet Terus Dikunci Dari Luar Nah Ini Nih Gak Boleh Lagi Oh Jangan Kemudian Merusak Barang Milik Orang Siapa Yang Pernah Merusak Barang Milik Teman Nah Boleh Nih Tolong Perhatian Tolong Perhatian Ya Adik Memukul Menendang Mendorong Menggigit Mencubit Menjambat Mencakar Merusak Barang Itu semua Berhubungan Dengan Barang Yang ada Pada Kita Ini Perbuatan Yang Nanti Tolong Ingat Ingat Ya Semua Ini Bagian Dari Bulling Yang berhubungan Dengan Tubuh Kita Bisa Dipahani Bisa Nih Kemudian Yang kedua Ada Kategori Bulling Dalam Arti Kontak Verbal Tahu Kontak Verbal Apa Kontak Verbal Apa Apa Kontak Verbal Kontak Verbal Itu Yang Tidak Berhubungan Dengan Perilaku Tutuh Tetapi Yang ada Adalah Lisan Komunikasi Ucapan Itu Namanya Verbal Ucapan Mengeluarkan Kata-kata Itu Verbal Nah Sekarang Kita Kita Coba Cek Kategori Bulling Dalam Ucapan Itu Apa Aja Yang pertama Mengancam Tau Mengancam Ya Kurang lebih Kayak gini deh Misalnya Kakak Kelas Kakak Kelas Eh Kamu Kalau gak Bisa Dengar Saya Cubit Itu Mengancam Kalau itu Udah Kategorinya Bulling Ya Kalau Anak Adik-adek Lagi duduk Diam-biam Terus Kakak Kelasnya Datang Eh Kamu Kalau gak Dengar Saya Lapor Buk Guru Kamu Jahat Padahal Dia gak Bikin Apa-apa Itu Namanya Mengancam Oke Yang kedua Mempermalukan Mempermalukan Maksudnya Merendahkan Derajat Orang Kamu Ini Kamu Ini Gitu-gitu Loh Ya Itu Mempermalukan Gak Boleh Yang ketiga Merendahkan Derajat Orang Ya Kamu Orangnya Dari sini Kamu Orangnya Dari sini Kamu Gak Cocok Sama Kita Itu Namanya Merendahkan Oke Yang berikut Adalah Mengganggu Tahu Mengganggu Orang Lagi Main Datang Pas Setengah Tengah Orang Lagi Main Datang Disuruh Uber Itu Namanya Mengganggu Orang Lagi Belajar Datang Iseng Teriak Teriak Itu Namanya Mengganggu Oke Kemudian Kemudian Ada yang Namanya Nemkoli Maksudnya Apa Nah Siapa yang Tahu Coba Nemkoli Apa Apa Panggil Nama Iya Panggil Nama Tapi yang bagaimana Panggil Nanya Coba Ibu dosen Sini Ibu dosen Sini Nora Sini 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 Nih kita Kita denger ya Kakak-kakak Kelas ini Udah pinter-pinter Semua nih Sini Namekoli Itu Apa Ngata-ngatain Ngata-ngatain Misalnya Ini 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 Oke 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 Kita terima kasih ya Makasih Bu dosen Namekoli Itu Maksudnya Memanggil Orang Dengan Predikat Tertentu Sebutan Tertentu Namekoli Jadi Misalnya Namanya Naora Dipanggilnya Apa Dengan sebutan Sesuatu Yang itu Tidak Bagus Jadi Orang Ditempatkan Pada Suasanya Yang Soalnya Dia Seperti Begitu Padahal Enggak Itu Namanya Namekoli Menempatkan Orang Dengan Predikat Tidak Bagus Misalnya Si A Gendut Gitu ya Si Apa Gitu Itu Namanya Namekoli Oke Kemudian Sarkasme Sarkasme Ini Seperti Yang Tadi Pinter Ibu Dosen Ini Cocok Jadi Dosen Bener Nih Pinter Nih Itu Dia Kayak Gitu Jadi Mengolok Orang Itu Sarkasme Nyinyir Orang Itu Namanya Sarkasme Semua Ini Perbuatan Tidak Baik Dalam Arti Verbal Ucapan Oke Mencelah Mengintimidasi Menyebarkan Gosi Sapa Yang Pernah Nyebal Gosi Eh Bukan Cuma Cewek Juga Juga Kadang-kadang Gosi Tiga Oke Kemudian Yang Ketiga Perilaku Non Verbal Yang Tidak Langsung Kalau Tadi Langsung Sekarang Kita Lihat Yang Tidak Langsung Apa Masuknya Yang Tidak Langsung Melihat Dengan Sinis Kalau Tadi Kan Ucapan Nih Sekarang Verbal Yang Tidak Langsung Kita Tidak Ucap Tapi Kita Perilakunya Tidak Menyenangkan Misalnya Apa Melihat Dengan Sinis Tau Melihat Dengan Sinis Apa Gitu Nah Itu Salah Satu Buni Dalam Perilaku Non Verbal Yang Tidak Langsung Melihat Dengan Sinis Yang Kedua Menjulurkan Lidah Orang Lagi Diam Diam Nah Jangan Mau Dicontohin Di Belakang Bahaya Oke Menjulurkan Nida Itu Perilaku Non Verbal Yang Tidak Langsung Kemudian Mengejek Dengan Perilaku Tau Ya Contohin Orang Kayak Bebek Contohin Orang Kayak Ya Hewan Hewan Tapi Tidak Ada Ucapan Tapi Dengan Perilaku Nah Jangan Menampilkan Ekspresi Muka Yang Merendahkan Nah Gitu Coba Coba Yang Kedua Sini 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 Ini Ini Kebetulan Kakak Kelasnya Ekspresi Terus Zoomnya Kelihatan Oh Kena Sini 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 Tengah Ini contohnya Tolong Perhatikan Adik Eh Pada Pada Ngedem Semua Di Sini Eh Mundur Mundur Nih Semua Perhatikan Ini Ekspresi Yang Bisa Menerangkan Kawang kita Menampilkan Muka Yang Merendahkan Ke orang lain Misalnya Nah Tuh Ulang Ulang Bentar Bentar Kedua Atau Dua Tiga Nah Terima kasih Itu Merendahkan Ya Jangan yang kayak begitu Ya Harus menghargai Sesama Kemudian Perilaku Nonverbal Yang tidak langsung Apa saja Mendiamkan Seseorang Mendiamkan Seseorang Gak mau peduli Orang jalan aja Jalan aja Gitu ya Gak peduli Padahal dia Pengen berteman Sama kita Jalan aja Jalan aja Membiarkan Ya Kayak Tante Sapa gitu Di jamiah Namanya Itu Itu namanya Mendiamkan Seseorang Oke Sengaja Mengucilkan Atau Mengabaikan Sengaja Mengucilkan Atau Mengabaikan Jadi teman-teman Ini Oh iya Pinter Ini Adeknya Laporan Pernah temannya Jatuh Tapi teman yang lain Abaikan aja Nah Pinter Cakap Tos dulu Tos dulu Tos dulu Kelas Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 Kelas 1 apa AB C Wali kelasnya Mana nih C Punya peluang Nah Ditinggalin Teman Teman pengen Nogrol Dicuekin Jadi dibuat dia Seolah-olah Gak punya teman Itu gak boleh Memanipulasi Persahabatan Sehingga Menjadi retak Nah Kalau ini Kalau ini Om Rizal Tau bener nih Karena Kejadiannya Langsung Ya Kejadiannya Langsung ya Tuh Tante-tante Ibu-ibu Yang ada disana Ketawa-ketawa Pernah merasa ya Oh pernah Memanipulasi Persahabatan Sehingga menjadi retak Ada teman Baik Berdua Terus satunya bilang Eh kamu tau gak Teman yang Kamu itu ngomongin Kamu apa Gitu ya Oh gini-gini Padahal gak bener Atau misalnya Dia ngomongin A Tapi Disampaikan Jadi diperluas Gitu loh Misalnya Ada Perkataan Begini Teman aku tuh Agak galak Gitu loh Ya Teman aku tuh Agak galak Tetapi sama teman Yang lain Disampaikan Teman Eh kamu tau gak Kalau teman kamu bilang Kamu tuh galak Gak pernah mengagai Orang Gak pernah Dia tambah-tambahin Ini Katanya gosip No Cowok ya Tau gosip Kelas berapa Kelas satu Kelas satu juga Wow Satu apa nih A Wali kelas A Nih Bena raja Bia udah tiga orang Oke Mengirimkan surat kaleng Ini mengirimkan surat kaleng Jadi seolah-olah Perisiwa itu benar Padahal tidak benar Seolah-olah yang mengirim Orangnya padahal dia gak tau Menau Iya itu namanya surat kaleng Yang berikut Cyberbullying Ini yang terakhir Apa Sambil bullying Come on Sini Ayo Adik-adik denger ya Cyberbullying apa Bullying tapi online Bullying tapi online Bullying tapi dilakukan Dengan media elektronik Apa misalnya Saya pernah kaleng Cyberbullying Waduh Misalnya Kalau dibelan jelek Cantik kan ya Kok dibelan jelek sih Ini atlet berprestasinya SDSC sih nih Iya kan ya Nah oke Balik Kita contohin Oh jangan Jadi kita Perhatikan ya Adik-adik ya Cyberbullying itu Semua perhubungan Atau bullying Yang dilakukan Dengan media elektronik Gitu ya Apa misalnya Dengan media elektronik Gak boleh Keledek-keledek Yang pertama Ada yang namanya Oting dan trigger Apa maksudnya Oting itu Menyebarkan Rahasia orang Dengan foto Atau video Jadi ada foto Teman-teman Lagi Apalagi itu Kemudian disebarkan Kalau dalam kelas Ke teman-teman Itu namanya Oting Yang akan Menyudukan rasa Malu dan depresi Jadi kalau orang Lihat foto itu Kemudian kita jadi Malu Kita jadi depresi Itu namanya Oting Yang kedua Adalah trigger Tipu daya Melakukan dengan Mempunjuk orang lain Untuk mempunyai Rahasia pribadi Misalnya Ada teman-teman Main terus Eh saya bisa Lihat gak Misalnya begini nih Bisa gak saya Pinjam hp-nya Saya pengen Telepon ibu saya Padahal dia gak Telepon Yang dilihat Galeri Ya Bisa paham gak Dia minjem Telepon Alasannya untuk Menelpon Padahal dia gak Telepon Dia buka galeri Ngambil yang Tidak berhak Itu namanya Bullying Dalam Kategori Tricker Oke Yang kedua Ada namanya Fleming Apa tuh Fleming Ya Yang tadi itu Berbohong Kalau ngambil hp Gila mau telepon Tapi gak telepon Namanya berbohong Ini kelas 1 Hebat-hebat ya Ini Ini anak-anak Pagi-pagi makan apa sih Amira mana Amira Amira pagi-pagi Makan apa Amira Kelas 1 Yang kedua Namanya Fleming Fleming itu Upaya seseorang Dalam memprovokasi Mengejek Menghina Hingga menyingur Perasaan korban Melalui kiriman Pesan teks Yang kayak tadi Kakak kelas 6 Jadi pesan Dikirimkan Mengejek teman Melalui pesan Jamia pernah alami gak Belum ya Korlas pernah alami gak Korlas Belum ya Belum Kemudian yang berikutnya adalah Impressionation Pak Pak Oh jangan Maksudnya adalah Berpura-pura Menjadi orang lain Menyamar Guna melancarkan Aksinya Dalam Menginginkan Pasan-pasan Status Yang tidak baik Ini namanya Akun palsu Tau akun palsu Akun yang Tidak benar Disamarkan Jadi misalnya Ada orang kirim pesan Tapi namanya Rafazah Padahal bukan Rafazah itu Punya orang lain Nanti Rafazah Yang dalam akun Nama Rafazah itu Bikin bahasa Jelek-jelek Yang dihukum Siapa Rafazah Kenapa Karena namanya Rafazah Ini namanya Akun Palsu Impressionation Kemudian Yang berikut Adalah Harasmen Apa itu Menulis komentar Secara terus-menerus Dengan tujuan Menimbulkan Kengelisaha Dan Hasutan Ini Ada yang Senyum-senyum Nih Ini Menimbulkan Hasutan Orang bukannya Tanya dulu Eh kemarin Belajar kelompok Gimana sih hasilnya Tanya dulu Loh kok Keputusannya Jadi kayak gitu Kenapa harus gitu Gitu tuh Tapi ini Malah enggak Langsung aja Eh Gak boleh gini Gak boleh gitu Gak boleh gitu Ini harus gini Itu namanya Mengasut Dulu kita enggak Begini Dulu kita enggak Begitu Gak boleh Harusnya Di Orang Kalau dalam agama Namanya Tabayok Minta dulu Penjelasannya Kenapa harus Begini Jangan langsung Membuat yang lain Yang berikut Adalah Cyber Talking Apa maksudnya Cyber Talking Perbuatan Mematai Mengganggu Dan mencemarkan Nama baik Terhadap Seseorang Secara Intens Perbuatan Merasa Ketakutan Besar Hingga Depresi Ini Cyber Talking Ya Yang terakhir Denigration Itu namanya Pencemaran Nama baik Yang dilakukan Secara Sengaja Dan sadar Oleh pelaku Mengumbar Kebelukan Orang lain Melalui internet Dengan tujuan reputasi Dan nama baik orang Yang tujuan menjadi rusak Ini Tidak boleh Mentang-mentang Mau jadi ketua kelas Kemudian Oh jangan Dia itu tuh Dia itu gak bagus Gini-gini Dia itu pernah gini-gini Jangan Harus fair Oke Ini Kategori Kemudian Apa dampak Dari perundungan Atau bullying Apa yang menjadi akibatnya Apa dampaknya Nah kita bagi Bagi mereka yang kena bullying Bagi mereka yang kena bullying Atau korban Rata-rata mereka menjadi depresi Tau depresi? Kemudian hilang kepercayaan diri Nih Saya ingin Ingin bertitip pesan Kepada Bapak Ibu Guru Mumpung anak-anak kita Ini kan anak-anak yang Secara psikologi Sangat labil Nah berkenan Bapak Ibu Dalam menempatkan kata Itu juga Memperhatikan psikologi Anaknya Jangan sampai Dia ingin bahagia Tapi tiba-tiba Perintahnya justru Membuat dia menjadi stres Menjadi tidak percaya diri Untuk berkembang Misalnya nih Kamu udah diajarin Kok gak ngerti ngerti juga Gimana sih? Mudah-mudahan jangan Bentar ya? Mudah-mudahan jangan Nah Yang pertama Akibat yang bisa langsung Dialami oleh kerban Adalah depresi Hilang kepercayaan diri Dan ketakutan Nanti Kadang-kadang nih Bapak Ibu Guru Ketika anaknya pulang ke rumah Dia itu Tiba-tiba perilakunya berbeda Besok gak mau sekolah lagi Ditanyain kenapa? Mungkin karena temannya Mungkin karena lingkungannya Itu membuat dia menjadi ketakutan Balik ke lingkungan itu Kemudian yang ketiga Yang kedua Rendah tingkat kehadiran Dan rendahnya prestasi akademik Sudah pasti Kalau anak sudah merasa terganggu Sudah tidak nyaman Apalagi ketakutan Maka tentu dia tidak punya hasrat Untuk belajar Bapak Ibu Kebetulan Ada nih Korlas Ibu-ibu Korlas Ibu-ibu Jamia Saya ingin berbagi Satu pengetahuan Gini Ibu Dalam pembelajaran saya Di ilmu hukum Ada namanya Kriminologi Kriminologi itu Pengatuhan tentang Sebab-musebab Orang menjadi jahat Dan bagaimana Cara mengatasi Kejahatan itu Itu namanya Ilmu Kriminologi Dalam satu pelajaran Kriminologi Ini pesan khusus Untuk para orang tua Anak itu Bisa jadi baik Atau bisa jadi buruk Bukan karena Gen orang tuanya Nih ya Dalam ilmu yang saya pelajari Anak bisa jadi baik Atau buruk Bukan semata Karena gen orang tuanya Bukan karena darah Dari orang tuanya Tetapi karena lingkungan Lingkungan itu Perindikannya 76% Bisa mempengaruhi orang 76% Ada risetnya Ada anak Orang Beragama Kiai Gitu ya Ibunya baik Ditempatkan Sengaja Ditempatkan pada lingkungan Yang jahat Padahal darahnya itu Orang Anak Kiai Anak beragama Tahu yang terjadi Dalam perilaku 7-8 tahun Kedepan Anak itu menjadi jahat Kenapa? Karena perilakunya Berubah Seiring lingkungannya Sebaliknya Ada anak yang jahat Nih anak jahat banget Keluarganya Ya memang terkenal jahat Tapi ditempatkan Pada lingkungan yang baik Keluarga baik-baik Perubah Sopan-sopan Pendidik Yang terjadi 7-8 tahun depan Anak itu menjadi baik Kenapa? Ternyata bukan karena gennya Bukan karena darahnya Bukan karena orang tuanya Tapi karena lingkungannya Maka tolong Jamiah Nih saya kasih tau ya Bapak Ibu teman-teman Semuanya harus bangga ya Sekarang data terbaru SD Jamiah Itu peringkat Kedua terbaik Di jati Sekolah terbaik kedua Hebat kan? Hebat Makanya harus dijaga Ya Berprosesi terus Menyebarkan nama baik sekolah Ke orang lain Nah Kemudian yang ketiga Menurun skor Tes kecerdasan IQ Atau kemampuan analisis Anak menjadi tidak lagi mau Mau menyampaikan pendangan Anak tidak lagi mau Menyampaikan pendapatnya Kayak yang tadi Anak-anak SD Kelas 1 ini Pinter Dia langsung refleks Langsung menyampaikan pendapatnya Artinya dia Menjadi Merasa bebas Dia tidak terintimidasi Dia nyaman dengan lingkungannya Tapi kalau dia sudah depresi Kamu bisa gak Tahu tentang A? Kira-kira menurut kamu Ini baik atau enggak? Diam Dia gak lagi pengen berdiskusi Karena udah gak punya kemampuan lagi Untuk memberikan pandangan Dampak bagi pelaku Nih Hati-hati ya Adik-adik Anak-anak sekalian Nih kita pahami ini Baik-baik Kalau orang sering usil Orang sering Jahatin Nyakitin Apa yang bisa terjadi Untuk dirinya Nih Adik-adik perhatikan Satu Percaya diri Dengan merasa harga diri Lebih tinggi Tahu kan Anak-anak yang suka jahil itu Eh kamu mau ngapain? Ngelawan gak? Gitu Lama-kelamaan Kalau tidak direspon Dia merasa dirinya gede banget Gak bakalan Yang berani sama saya Nah Kalau ini sudah terjadi Adik-adik Nanti dia menjadi sangat kasar Karena dianggap Tidak ada yang Akan menahan dia Enggak ada yang bisa melawan dia Menahan dia Itu satu Yang kedua Cenderung bersifat agresif Kasar banget Dikit-dikit Disentuh langsung Book Dikit-dikit Disentuh langsung Book Agresif banget Karena apa? Dia merasa dirinya kuat banget Dia merasa dirinya Gak bakalan ada yang melawan dia Gitu Kemudian tipikal orangnya Berwata keras Gak mau dengar-dengar Kalau temannya bilang Jangan gitu dong Kan gak bagus Eh kamu ngapain Ngajar-ngajar aku Gitu Gak usah ngajar-ngajar aku Aku tahu Nah keras banget ya Susah diomongin Gitu ya Kemudian toleransinya rendah Gak mau peduli Ya Kalau teman-teman misalnya Jalan terus jatuh Apa yang bisa dilakukan orang begini? Tuh rasain lo Biar lompos Toleransinya gak ada Harusnya apa? Harusnya apa? Kalau teman-teman ada yang jatuh Harusnya apa? Tolongin Bantuin Sakit gak? Kalau sakit yuk Kita ke bu guru Misalnya Gitu Kemudian Memiliki kebutuhan kuat Untuk menemani orang lain Oke Dampak bagi siswa yang menyaksikan Nih Teman-teman ini perhatikan Kalau persiwa puling itu Ada pelakunya Ada korbannya Ada juga teman-teman Yang bukan pelaku Bukan korban Tapi dia melihat Dia menyaksikan persiwa itu Ya Ngerti gak? Ada pelaku Ada korban Tapi ada orang juga Yang tidak terlibat Tapi dia lihat Dia lihat persiwa itu Oh jangan Gak boleh Itu kan gak bagus Nih Sekarang kita lihat Siswa penonton Atau siswa yang menyaksikan Persiwa puling Dapat berasumsi Bahwa puling itu Perlaku yang diterima Secara sosial Maksudnya apa? Kalau kita biarin Orang bisa mukul Seenaknya Orang bisa cubit Seenaknya Orang bisa fitnah Seenaknya Kemudian kita tidak batasi Nanti seolah-olah Itu menjadi benar Ya Seolah-olah itu Menjadi bisa diterima Jadi Nanti orang lain contohin Padahal sebenarnya gak boleh Gitu ya Yang berikut Setiap penonton Mungkin akan bergabung Dengan Pelaku Atau penindas Karena takut Menjadi sasaran berikutnya Nah Lantas Nih Tahu ini Ini apa nih Hakim Hakim itu tugasnya apa? Menghukum orang Nah Tadi yang Ngomongin dari awal Tapi sekarang Sadar gak Kalau Usil Iseng Itu bisa berakibat Di hukum Sadar gak? Sadar Kadang-kadang kita gak Pengennya cuman bercanda Tapi karena berakibat Ke orang lain Itu menjadi perbuatan Tidak bagus Makanya bisa menjadi Hukum Sekarang nih Coba kita lihat Apa hubungan Antara Bullying Dengan kekerasan Apa hubungan Antara Bullying Dengan kekerasan Nih kita lihat Tadi ya Ini bullying ya Kontakt fisik langsung Kontakt verbal langsung Perilaku non-verbal Perilaku non-verbal Langsung Dan cyberbullying Apa hubungannya Dengan kekerasan Nih Perhatikan baik-baik Terutama kelas 4, 5, dan 6 Kontakt fisik itu Akibat langsungnya Kekerasan adalah Penganiayaan Dalam hukum pidana Yang namanya Mencubit Yang namanya Memukul Yang namanya Mendorong Yang namanya Apalagi itu Gigit Itu semua Masuk klasifikasi Tindak pidana Penganiayaan Kalau sudah masuk Kategori ini Pelakonya dihukum Masuk penjara Mau jadi pilot Tidak bisa lagi Karena tidak bisa sekolah Mau jadi dosen Tidak bisa lagi Tidak bisa sekolah Paham? Jadi mencubit Mendorong Menggigit Memukul Menendang Itu masuk Kategori Menjambat Kategorinya Penganiayaan Oke Berarti jelas ya Antara kontak fisik Dalam perundungan Dengan kekerasan Itu kategorinya Penganiaya Yang berikut Kontak verbal Ucapan Nih Ucapan Kasar Meredakan orang Apa masuk Kategorinya Penghinaan Tindak pidana Namanya Penghinaan Menghina orang Orang Dibilang Botak Memang benar Botak sih Coba Tidak bisa diucapin Maksudnya gitu Lah kan bukan botak Itu Ada rambutnya Mirip sih Tapi gak usah diucap Maksudnya Ya Apa Aku Aku Menang Cukup Rambut Terus Si Rafa Eja Biar Aku Botak Oh Rafa Jerman Rafa Jerman Penghinaan Oke Jadi Jangan Jangan Ngucapin Sesuatu Yang nanti Orang menjadi Tidak nyaman Kalau orang tidak nyaman Dia bisa ngadu ke orang tuanya Dan menjadi Persiwa hukum Baru namanya Penghinaan Bentar ya Kemudian Kedua Perilaku non verbal Langsung Perilaku non verbal Langsung Apa hubungannya Dengan kekerasan Perbuatan Tidak Menyenangkan Di hukum pidana itu Namanya Perbuatan Tidak Menyenangkan Ini juga bisa dihukum Yang terakhir Cyber Bullying Apa hubungannya Dengan kekerasan Masuk Kategori Kejahatan Elektronik ITE Yang Nyebar Fitna Lewat Messenger Yang Kata-kata Yang Orang Lewat Messenger Itu Katamorinya Kejahatan Dalam ITE Atau Elektronik Itu Yang Perlu Disampaikan Terakhir Habis ya 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 Sampai kita sebenarnya pengen bercanda, tapi malah berlebihan. Kita pengen bercanda, cubit, tapi malah berlebihan. Membuat orang itu menjadi tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, nah biasanya kalau untuk bullying, kalau untuk bullying itu biasanya teman-teman kalau pelaku bullying itu kalau di sekolah, biasanya hukumannya apa? Biasanya diperingati. Kalau tidak mau dengar lagi, diskorsi. Dari apa? Dia tidak bisa belajar. Kalau tidak bisa belajar, ya tidak punya pengetahuan. Nih, kelas 4, 5, 6. Dengarkan pesan terakhir. Hidup ini terlalu indah untuk dibuat sulit. Lagi, hidup ini terlalu indah untuk dibuat sulit. Jadi jangan sekali-kali mempersulit keadaan. Contohnya sederhana. Kalau ada tugas dari ibu guru atau bapak guru, hari Senin, kumpulnya hari Senin besok. Kecenderungannya anak-anak apa? Pulang sekolah, mikirnya ah kan besok masih selasa. Terus besoknya masih Rabu, masih Kamis, masih Jumat, Sabtu. Dia main-main terus hari minggu, baru sadar dia, eh besok ada tugas. Itu namanya mempersulit diri, kan? Mempersulit diri. Padahal coba kalau misalnya hari ini tugas, pulang dia kerjain, ada 6 hari waktu free untuk dia bermain. Tidak ada beban lagi, karena memang tugasnya sudah selesai. Tetapi kalau dia masih bilang hari besok ada, masih besok ada, besok dia ikut main si A, besok main si C, besok ikut keluarga, nonton bioskop, tiba-tiba hari minggu malam, sadar dia bahwa besok ada tugas. Itu namanya mempersulit diri sendiri. Nah, yang kedua, berteman baik dengan teman, saling menjaga, tiba-tiba iseng. Iseng nih ya, bercanda ya, teman baik, bercanda. Temannya lari terus dia ngejul kaki, tuk, jatuh, tak. Bedarah. Mempersulit diri nggak? Mempersulit diri. Karena perbuatan kita menjadi orang menjadi cedera. Orang menjadi berdarah. Akibatnya kita mempersulit diri kita sendiri. Makanya ingat baik-baik, apa tadi? Bahasanya apa? Hidup ini terlalu indah untuk dibuat sulit. Jadi jangan sekali-sekali mempersulit keadaan yang ada. Tadi, Tadi, Tadi si Tati kan dia kan lagi duduk. Tadi, Oh, jangan. Kan baru Sandi bilang, nggak boleh jambat-jambakan. Nanti kalau dia yang nggak terima, gimana? Nah, Oke. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Dari kelas 1 dulu. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Duduk, duduk, duduk. Duduk, ayo duduk. Nih, coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Berdiri dulu ya. Gerakan seadanya. Tolong perhatikan ke depan. Ikuti perintahnya ya. Tapi seadanya aja ya. Jangan terlalu luas. Nanti ya. Hai kawan, bernyanyi dan berlenggang. Lenggang, lenggang, lenggang di tempat. Ke muka, ke belakang, ke kanan, lalu kanan. Ke muka, ke belakang, ke kiri, lalu kiri. Muka, belakang, kanan, lalu silang. Muka, belakang, ke kiri, lalu silang. Oke? Kita lihat. Siapa yang lebih konsentrasi dapat hadiah? Dapat hadiah. Mau diulangi lagi? Ulangi ya. Kita coba dulu ulangi. Hai kawan, bernyanyi dan berlenggang. Lenggang, lenggang, lenggang di tempat. Ke muka, ke belakang, ke kanan, lalu kanan. Ke muka, ke belakang, ke kiri, lalu kiri. Muka, ke kanan, lalu silang. Kalau ke kanan berarti kaki kiri yang silang. Muka, ke belakang, ke kiri lalu silang. Kaki kanan yang silang. Oke. Sekarang kita uji. Siapa yang lebih konsentrasi. Tapi harus jujur ya, kalau yang tidak sesuai langsung berhenti. Kita lanjutin yang masih konsentrasi. Oke, sepakat? Oke, siap. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Soalnya ini ada hadiahnya. Ya. Kalau yang sudah tidak sesuai, jujur. I'm outside. Berarti stay. Oke. Tidak boleh bergantung. Apa kakinya ke sana? Nah. Gini. Nah, kalau silang ke kanan itu, kakinya yang kanan yang silang. Tuh, gini. Gini ya. Kalau kaki kiri, kaki kiri yang silang ke belakang. Oke. Oke. Siap? Siap. Hai kawan. Bernyanyi dan berlenggang. Lenggang, lenggang. Lenggang di tempat. Kemuka ke belakang. Belum. Instruksinya di sini. Ke kanan lalu kanan. Kemuka ke belakang. Ke kiri lalu kiri. Muka belakang. Ke kanan lalu silang. Coba. Yang mana yang silang? Coba. Kaki kirinya silang. Kaki kirinya silang. Mana? Kaki kirinya silang. Kaki kiri. Kek. Begini. Kaki kiri. Pek. Begini. Mana kaki kirinya? Kayaknya ada yang kanan deh ini. Kaki ini kan, Pak? Ya. Kemuka ke belakang. Kemuka ke kiri lalu silang. Oke. Harus bersamaan ya. Jangan tunggu ababanya selesai. Harus bertempatan dengan ababah. Oke? Semakin kencang, semakin cepat juga. Pakang? Mari kita lagi. Hai kawan, bernyanyi dan berlenggang. Lenggang, lenggang, lenggang di tempat. Kemuka ke belakang. Ke kanan lalu kanan. Kemuka ke belakang. Ke kiri lalu kiri. Muka belakang. Ke kanan lalu silang. Eh, jangan. Nggak ada yang berhasil. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Tepuk tangan. Kembali duduk. Silahkan kembali duduk. Ayo. Kembali duduk. Kembali duduk. Oke, terima kasih. Demikian yang perlu disampaikan. Semoga bermanfaat. Ada dari semua. Nih. Sekali lagi saya ingin pesankan ke kelas 4, 5, 6. Karena dianggap kelas 4, 5, 6 sudah bisa memahami. Oke. Kelas 4 mana? Kelas 4. Kelas 5 mana? Kelas 5. Kelas 6 mana? Oke. Kelas 6 ini kan insya Allah sebentar lagi akan pindah jenjang sekolah ke SMP. Oke, siap. Nih. Kelas 4, 5, 6. Kelas 3 juga boleh dengar. Tolong perhatikan ini baik-baik. Tolong perhatikan ya. Kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 5, 6. Kelas 2 juga boleh dengar. Kelas 2 juga boleh dengar. Dengarkan ini baik-baik. Bisakah kita mengganti semua hal kebaikan yang dibuat oleh orang tua kita? Kelas 4, 5, 6. Kelas 4, 6. Kelas 4, 6. Kelas 4, 7. Kelas 4, 7. Kelas 5, 7. Kelas 5, 7. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Terutama kepada ibu. Pasti tidak bisa sepanjang hayat kita. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Untuk membayar semua perbuatan baik orang tua kita? Apa yang kita bisa lakukan? Membuat mereka bangga. Kebanggaan orang tua itu menjadi satu kebaikan untuk kita. Bagaimana cara membuat orang tua kita bangga? Jadilah anak yang menjadi kebanggaan banyak orang. Pasti orang tua kita akan senang. Karena mereka bilang, itu anaknya siapa ya? Itu anaknya, oh itu anaknya pak ini, itu anaknya ibu ini. Orang tua kita akan bangga. Kita tidak bisa mengganti segala kebaikan. Tapi kita membuat mereka bahagia. Karena kita punya kebanggaan. Oke? Maka belajar yang rajin. Maka belajar yang rajin, jadi anak bayi. Semoga kelahan menjadi kebanggaan banyak orang. Dan sudah pasti menjadi kebanggaan orang tua. Oke paham? Demikian yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga berbekas kepada adik-adik. Menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya kembalikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temukanlah untuk Bapak Rijal. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rijal yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kira-kira teman-teman paham apa tidak yang tadi disampaikan? Kalau sudah paham, berarti mulai saat ini teman-teman tidak ada lagi yang saling ejek-ejekkan. Atau dorong-dorongan wabarakatuh hanya bercanda. Mengerti semuanya? Saling menyayang, saling menyayangi, saling menolong. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan lagu angkiburi sekali lagi. Yang kompak dan serempak. Ayo, satu, dua, tiga. Di sini teman. Di sana teman. Di sana teman. Mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekkan, tidak punggung-punggungan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekkan, tidak punggung-punggungan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Selanjutnya pemberian centramanda dari sekolah SD Silaturus Namisbul untuk Lapa Rijal. Yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Enjin Suhesti kepada Bapak Rijal. Kepadanya, silahkan untuk maju ke depan. Geser dulu, geser, permisi. Mau ini, permisi geser. Kinan-kinan ke belakang dulu. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih banyak. Aku ucapkan kepada Ayah Almerah yang sudah memberikan ilmu kepada kita di pagi yang sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman. Sudah pegang? Ya. Pengen kekuas? Ya. Kalau gitu, kita tutup acara kita pagi ini dengan pembacaan. Hamdallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Setelah ini, teman-teman saling sayang, saling menolong, tidak inginkan-inginkan, dan juga tidak dorong-dorong. Dorong-dorongan. Ada tambahan di bukti? Cukup? Baik. Kalau cukup, silahkan dulu yang rapi. Yang rapi langsung ke kelas. Oke, duduk siap. Yang duluan silahkan kelas 4. Pokoknya yang rapi. Yang menyebabkan ke dalam hidup, dia akan kekuas. Tolongin bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.